selamat menikmati selamat menikmati oke kita langsung jolokan dan notong gak ada respon sama sekali maka ayo kita bongkar ikan kakaknya duit ini teman-teman langsung kita dapati ini langsung kita dapati teman-teman asap rokok asap itu asap ini nampak rusak jadi kita akan lihat pambil isi PWM ini jebol maka mau gak mau kita pake gacun 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 gure nih teman-teman nih mainboard sekaligus borongan ada power supply nya dan ada yang lain-lain kita langsung cek fisik aja dengan skala SR aja eh dengan skala multitester ini kayaknya dari dari PWM juga nih teman-teman PWM ini rusak nih kenapa dari PWM ini ada terbakar juga disini kita akan buka dulu satu persatu oke teman-teman kita lanjut nih parah banget teman-teman nih bukan cuma satu duaan nih bentar bukan cuma satu duaan baik dari ada PWM pecah nih PWM hancur dan ada beberapa resistor juga hancur ada transistor juga wah bukannya parah dah nih resistornya juga nilainya kulit untuk ditemukan ijih dan mau gak mau mau gak mau ini kita pake obat awet muda seperti itu kita pake gacun kabel pica dan fokus bang bahaya gak bang enggak gak bahaya karena-kenapa saya sering pake seperti ini di pabila yang gak mungkin yang gak yang apa namanya yang salah pemasangannya mungkin bisa berbahaya akan tapi kalau teman-teman tahu konsepnya itu gak bakal berbahaya untuk pertama-tama fokus kepada opto-cobbler ini nih ini 1234 nah ini yang tiga yang tiga ini yang kaki ketiga ini untuk kaki ketiga ini ini langsung kita hubungkan ke ground dan ini untuk kabel birunya nah itu kuncinya dan kalaupun gak keluar tegangan dan kalaupun tidak keluar tegangan maka maka kita akan mengganti TL431 yang posisinya disini nah ini dua dioda jadi dia memakai apa namanya dia memakai dua ini dan ini kita lihat nih ini bersumber kesini ini bersumber kesini ini bersumber kesini dan kita lihat ini nah ini ke kaki elko positif dan nilai nilainya ini nilainya 63 pol 63 pol berarti ini kisaran untuk mungkin rangkaian mungkin rangkaian backlight nih kisaran 40an seperti itu yang gak sampai 40 juga mungkin dan ini dioda yang kedua dioda yang kedua ini ini kan untuk sini ini dioda sini nah ini di sini nih ini ada dan kita lihat kita lihat intinya aja nah ini ini 35 pol ini 35 pol yang langsung terhubung ke bagian utar kita lihat ini dia kan satu ini digabungkan satu digabungkan bentar 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 ini dia memakai 35 pol berarti kalau untuk 35 kemungkinan ini tegangan di atas 12 pol tapi tidak sampai 35 bisa jadi 25 pol seperti itu dan kita lihat juga ini kesini kesini ini dia dan ini oke kita lihat aja nanti kita lihat aja nanti apakah dengan kabel biru dia akan berjalan sebagaimana mestinya kalaupun tegangan drop kalaupun tegangan drop kita akan mengakalinya oke ini fokus ini kabel eh kabel jalur ini jalur ini kita akan putus aja kita akan putus aja karena jangan sampai ini terganggu ini ada jalur sini ini ada jalur sini juga ini jalur yang menuju ke belakang ini teman-teman nah ini dia ini nanti kita putus disini dan nanti kita akan sambungkan langsung ke ground jangan sampai ada terhubung jangan sampai terhubung kebagian manapun kita juga akan cabut telkonya nih biar elkoin gak meledak karena kenapa tanpa beban akan lebih tinggi oke kalau sudah saya cabut dan ini kebeneran kita pakai skala bajer nih di kaki merah ini di kaki merah ini di kaki merah ini akan ada yang langsung terhubung kepada kaki bagian apa namanya kaki bagian trapo switching ini teman-teman ini kita lihat nih kita lihat ini dari sini ini dia langsung terhubung kesini dan ini kita akan lihat yang mana yang berhubungan ini dia dia berhubungan dan yang selebihnya tidak berhubungan nanti kita kita lihat dulu oke jadi ini dia ini dia titik 2 ini titik 2 ini adalah primernya ini teman-teman titik 2 ini adalah primernya ini sudah saya buka ini titik 2 ini adalah primernya jadi nanti kabel warna merah kita akan hubungkan kesini dan ini teman-teman ini nampaknya dia nanti ini kita buka kita buka kita gunting aja nanti kita masang kabel merah di atas ini supaya gak keganggu sama yang lain-lain ntar saya mencari gunting dulu ini kita potong aja sini nah sini nanti ini untuk kabel merahnya kita akan pasang sini ini untuk kabel merah untuk kabel merah dan kabel apa namanya kabel hitam tetap sini dan kabel biru akan kita pasang di kaki nomor 4 tapi kita potong jalur dulu nah walaupun ini nampak terhubung akan tetapi kita akan langsungkan aja akan kita langsungkan kita benar-benar tanpa toleransi sedikitpun seperti itu jadi tanpa ada benar-benar nilai hambat sedikitpun oke udah gak terhubung dan kita akan langsung hubungkan ke kaki hitam ini jadi benar-benar tanpa toleransi kita benar-benar pastikan benar-benar tanpa toleransi sedikitpun ini kan udah tempat toleransi nih ini jalur udah seputus jadi jalur nomor 3 ini saya akan langsung gabungkan ke kaki bagian apa namanya bagian elko kaki nomor 3 oktok saya akan langsung gabungkan ke kaki elko ini bisa juga disini kita juga nah sini kita pake jumper kabel aja kita pake jumper kabel dan ini yang nomor 3 saya nomor 4 sama kita putus jalur juga teman-teman kita putus jalur 2 jangan sampai terhubung ke tempat yang lain ini ada-ada jalurnya jalur kolom kita pastikan apakah masih terhubung atau tidak ini terhubung dan ini udah ini udah gak terhubung udah gak terhubung sama sekali oke teman-teman ini udah gak terhubung sama sekali dan kita akan ini saya juga belum belum ngetes ini belum ngetes apa namanya belum ngetes apakah 400 poli keluar atau enggak karena oke tadi langsung berfokus pada nanti kita lihat si kering ini ada si kering si kering kita lihat si kering kita lihat si kering kita lihat si kering oke nampak baik kita lihat juga diodanya kita lihat diodanya oke gak ada hubungan singkat bagus nanti kita akan lihat aja ini pius pun bagus tapi kita akan membuka pius dulu teman-teman kita akan membuka pius dulu kita akan ganti dengan bolham lampu dulu untuk memastikan seksinya untuk memastikan memasang safetynya jadi kita itu harus memasang safety nanti kita akan pasang juga nanti kita akan pasang lagi bukan pasang juga kita akan pasang lagi yang jelas kita akan memastikan dulu tegangan apakah keluar atau tidaknya ini dan kita akan memasang gacunnya kita akan memasang gacun untuk kabel merah untuk kabel merah seperti biasa kabel merah itu di kaki sini yang tadi saya bilang di kaki bagian nanti yang terhubung yang keluaran bagian yang terhubung sama opto ini sama opto sama tegangan ini sama elfo besar maksudnya maaf kita taruh disini nanti saya mau cari kabel bakar dulu supaya aman ini kabel yang merah yang langsung terhubung ke sini kita pasang dulu biar aman aja oke dan kabel hitam di kaki elfo hitam terakhir kabel birunya ini teman-teman ini kunci kunci sukses tinggalnya ada disini ini adalah kunci suksesnya agar tegangan tidak melonjak ini kabel biru kita pasang di kaki opto nomor 4 nomor 4 itu nomor 4 itu ini dia nih kan ada titik dia di seberang titik itu adalah yang nomor 4 nya oke seperti ini saya kira sudah cukup jadi pemasangan seperti ini teman-teman ini kaki nomor 4 nya kaki nomor 4 nya ini di seberang titik ini ini kaki nomor 4 nomor 3 yang langsung ke hubung ke sini dan kita akan cek di keluaran ini apakah dengan ada gacun ini mau ada keluarannya dan settingannya wow ini settingannya jangan terlalu tinggi teman-teman jangan terlalu tinggi direndahkan direndahkan aja ini segini nah segini hampir hampir mau ke tengah seperti itu ini segini dan kita siapkan juga bolham lampu kita siapkan bolham lampu untuk pengaman nih untuk pengaman khawatir ada yang bermasalah maka tidak akan berkelanjutan nih di luar sini dan kita siapkan kabel ini nanti kita akan mengukur di elfo ini teman-teman ini elfo yang 2 nih apakah ada tegangan atau tidak dan kita akan colokan Bismillahirrahmanirrahim kita siapkan dengan skala pol dengan skala pol DC kita lihat 12 nah teman-teman nih oh gak kelihatan maaf ini teman-teman bisa teman-teman lihat bisa teman-teman lihat nih ntar semoga terlihat ya teman-teman semoga terlihat aja nih kita akan ukur lagi kita akan ukur di bagian pengeluaran ini dikeluarannya nih di masing-masing elfo ini 12 ini karena casternya ntar ntar saya karena ini oke ini tegangan mau hilang karena dia nih ntar saya mau bereskan dulu dianya nih nanya berkarat yang jelas ini tegangan udah keluar teman-teman udah keluar dan saya kira bagus ini perlu diganti nih tapi kenilnya memang udah lama banget nih saya pakai dia udah beberapa puluh tahun gak pernah diganti-ganti kita tes lagi bolhan pun padam padam dengan indah pecek oke pas 300 pol dan kita lihat keluarannya oke 22 pol dan satu lagi kita oke ini 12 pol jadi saya kira ini bagus lah bagus karena kenapa ini ada tegangan 12 polnya dan ada tegangan nah kita akan pasang kita akan langsung pasang di main botnya teman-teman kita akan langsung pasang di main bot dan tadi tinggal pas di kering saya taruh mana lupa lagi oke jadi kita akan pasang aja teman-teman ada juga yang nemenin buat sahur iya tarikannya tarikannya yang gak nahan dan eh iya iya udah 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 dan kita colokan kita colokan teman-teman apakah berhasil kita singkirkan kita dulu biar enggak ribet dan kita akan lihat nih nampak lampu udah standby teman-teman lampu standby kita start dan tuh teman-teman no hasilnya no udah nampak biru tuh hasilnya pun luar biasa dan saya kira seperti itu teman-teman itu cara perbaikannya jika menggunakan gacun tiga kabel itu aman-aman ya dan enggak jadi masalah dan kurang lebihnya saya memaaf wabillahi tautical assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh duit selamat menikmati selamat menikmati